Halo selamat sore saudara-saudara yang terkasih pencinta katolik menjawab pada sore hari ini saya live untuk membahas salah satu topik dan mudah-mudahan pada sore hari ini sinyal saya lancar untuk membahas topik ini dan sebelum saya melanjutkan saya mencoba cek dulu apakah suara dari youtube terdengar atau tidak saya mencoba dulu di hp mudah-mudahan terdengar sebentar ya bapak ibu ya saya tes dulu ya oke saya coba dulu ya supaya saya bisa memastikan bahwa suara saya terdengar oke terdengar ya bapak ibu ya oke bapak ibu saudara-saudari mungkin topik-topik semacam ini dan serupa ini pernah saya bahas di kesempatan lain tetapi pada kesempatan ini di channel katolik menjawab saya mencoba mengupas kembali karena saya rasa hal ini sangat penting untuk kita ketahui apalagi terkait dengan asal-usul kitab suci mungkin di luar sana banyak sekali pandangan pemahaman yang bercerita tentang kitab suci tetapi kita jarang atau mungkin hanya sedikit mendengarkan bagaimana sejarah yang sesungguhnya yang berasal dari sumber-sumber katolik ya shalom juga Pak Malaika Timur terima kasih sudah hadir pada sore hari ini dimana saya mulai aktif kembali untuk memberikan berbagi melalui youtube dan juga berbagai media sosial lain saya hadir kembali dan mudah-mudahan selanjutnya semakin aktif lagi Bapak Ibu Saudara Saudari kita akan membahas tentang ini dan saya yakin bahwa banyak para imam juga yang sudah membahas terkait hal ini maka dari itu saya merasa bahwa Bapak Ibu juga perlu mendengarkan dan mendukung youtube-youtube para imam yang akhir-akhir ini semakin berkembang di dunia digital dan ini penting untuk menambah pengetahuan bagi umat kita nah sekarang kita akan masuk kepada topik yang akan kita bahas pada hari ini saya coba share screen tentang topik yang sudah saya persiapkan supaya kita semakin memahami dan bisa paling tidak bisa memberikan jawab atau menjawab apa yang menjadi pertanyaan saudara-saudari kita yang segeranya bertanya tentang asal-usul kitab suci yang kita miliki pada saat ini atau sekarang ini nah saya berharap setelah live streaming ini nanti banyak yang menonton video ini dan memperoleh pengetahuan-pengetahuan meskipun itu sedikit ya sejarah asal-usul atau asal mula kitab suci yang kita pegang dan kita sebut sebagai alkitab banyak orang yang memberikan pandangan, statement ataupun mendukung teori-teori yang dibangun atas dasar alirannya masing-masing dan saya yakin di dunia akademik itu hal-hal yang wajar asalkan saja kita tidak menunjukkan sumber-sumber yang berasal dari hoaks atau sumber-sumber yang salah maka dari itu pada kesempatan ini saya akan bahas dan hal ini saya juga ambil dari sumber-sumber katolik dan dari buku-buku yang pernah saya baca kita akan memulai dari yang pertama mudah-mudahan tulisannya terlihat di layar Bapak-Ibu Bapak-Ibu ya di dalam iman katolik kita meyakini bahwa kitab suci yang kita pegang itu bukan kitab suci yang jatuh dari langit langsung gedebuk, langsung jadi buku tidak ada pandangan semacam itu di dalam iman katolik tetapi kitab suci menurut iman katolik itu berasal dari tradisi suci para rasul yang kemudian pada abad-abad selanjutnya dibukukan dan perlu saya jelaskan disini bahwa banyak orang yang salah paham ketika orang katolik berkata tentang tradisi orang itu berpikir bahwa tradisi itu adalah suatu kebiasaan nenek moyang ini adalah suatu pandangan yang salah karena yang dimaksud tradisi dalam gereja katolik adalah suatu ajaran yang dilakukan terus menerus sehingga hal itu menjadi kebiasaan atau sehingga pengajaran tersebut menjadi suatu acuan bagi umat beriman nah sebelum ada kitab suci yang kita kenal saat ini terutama kitab suci perjanjian baru para rasul itu sudah menyampaikan tentang Yesus tetapi belum ada dalam bentuk buku maka saya tadi katakan ada kesempatan tertentu ada waktu tertentu gereja melihat pentingnya ada suatu rujukan tertulis terhadap apa yang sudah diimani mengapa? salah satunya mengapa gereja melihat pentingnya harus ada tertulis karena mudah sekali untuk orang menyelewengkan kalau tidak ada yang menjadi acuan tertulis karena para rasul sekitar abad pertama atau sekitar tahun 33 sampai tahun 60-an para rasul itu menyampaikan ajaran tentang Yesus itu tanpa ada yang tertulis makanya di dalam bangku kuliah teologi atau di sekolah tinggi teologi atau sekolah tinggi teologi filsafat kita diberitahu bahwa Injil Lukas Injil Markus Injil Matius Injil Lohanes paling mendekati tahun adanya keempat Injil itu paling awal adalah tahun 60-an tahun 60-an atau paling tidak itu tahun 50-an baru ada dalam bentuk tertulis itu pun belum menjadi utuh seutuhnya seperti yang kita punya sekarang maka itu ada proses dari abad pertama sampai sekitar abad keempat atau akhir abad ketiga menuju keempat baru ada bentuk fisik yang sudah benar-benar bisa dikatakan utuh maka sebelum itu yang dilakukan para rasul adalah tradisi lisan karena itu tradisi lisan maka ada hal-hal ketika dituliskan ada hal-hal yang tidak tertulis ada hal-hal yang tidak tertulis kenapa? bisa jadi saksi mata sudah wafat bisa jadi saksi mata yang cerita ketika ditulis itu lupa manusiawi bukan? manusiawi nah, maka dari itu apa yang kemudian lupa ketika sudah dituliskan dan sudah jadi patent sudah menjadi buku ternyata ada sesuatu yang juga tidak ditulis di dalam perintah-perintah yang pada waktu itu selalu dilakukan oleh para rasul tetapi tidak ditulis ya tidak ditulis misalnya yang terkait misalnya soal berpuasa yang terkait soal baptan yang terkait misalnya soal para imam itu tidak ada di dalam perjanjian baru yang menuliskan kepada kita secara rinci termasuk tentang baptisan nah, akibatnya kalau orang hanya menggunakan apa yang tertulis di Alkitab tanpa melihat tradisi yang tidak tertulis dalam Alkitab atau tanpa melihat dokumen-dokumen lain yang sejaman dengan Alkitab maka akan keliru akibatnya apa? ada aliran ini mengatakan harus baptisnya selam ada aliran satu lagi oh tidak harus dituangkan yang satu lagi oh tidak harus dicelupkan ya besok-besok mungkin harus di ini kali ya dimandikan di got ya bisa jadi begitu karena apa? landasannya itu seolah-olah memaksakan semua yang tertulis itu harus ada padahal ada kebiasaan para rasul yang tidak tertulis termasuk soal baptis makanya di dalam gereja katolik misalnya soal baptis itu bukan sesuatu yang dipermasalahkan entah dia memakai dicelupkan atau kata modern di Indonesia itu diselam entah dia dituangkan tidak ada permasalahan dalam gereja katolik kenapa Bapak Ibu? kalau Bapak Ibu pergi ke negara-negara lain selain Indonesia beberapa saat yang lalu saya lihat baptisan di Malaysia di Malaysia dibaptis selam atau celup tuh tidak ada yang dipermasalahkan oleh gereja oleh kenapa? dalam Alkitab kita ada satu kebakan secara yang dimutlak dalam kitab suci adalah soal makna terus apalagi ada data-data pendukung atau dokumen yang sejaman dengan Alkitab atau perjalanan baru apa itu? misalnya kitab didake ya di dalam pasal 14 kitab didake itu dijelaskan bagaimana ada yang mencelupkan ada yang menuangkan dan ternyata yang ditekankan itu apa mana dari baptisan bukan cara kita pun kita tidak menemukan suatu kemutlakan suatu cara maka dari itu ada sesuatu yang begitu riskan ketika seseorang tidak mengakui tradisi para rasul dan tidak mengakui bahwa Alkitab itu berasal dari tradisi para rasul yang menceritakan tentang Yesus sejak abad pertama sehingga dituliskannya suatu kitab yang disebut dengan Injil itu dan ketika juga ditulis Injil itu ada juga yang tidak semuanya tertulis di dalam Injil itu termasuk yang sudah saya bahas tadi maka disini kitab suci bukanlah satu-satunya sumber iman Bapak Ibu dari frase ini ya bisa dikatakan begini kalau seandainya sejak abad pertama atau tahun 33 ada suatu kemutlakan bahwa satu-satunya sumber iman Kristiannya adalah kitab suci terutama PB maka otomatis itu semua akan hancur karena apa lah ketika Yesus mati wafat tahun 33 sampai tahun 50-an gak ada kitab suci perjanjian baru kok terus dari mana sumber iman mereka kalau begitu berarti kalau ada yang mengatakan satu-satunya sumber iman itu kitab suci waduh ngeri sekali berarti para rasul saat itu salah karena mereka menyampaikan lisan tidak ada kitab suci terutama perjanjian baru di sini ya jadi Yesus selama hidupnya di dunia ini tak pernah menyebut tentang sebuah kitab suci Bapak Ibu dalam arti keharusan adanya sebuah kitab suci seperti Taurat dalam agama Yahudi ya makanya kalau Bapak Ibu membuka Injil tidak ada perintah Yesus yang mengatakan kepada para muridnya eh para muridku coba kamu tuliskan tuliskan tentang kisahku nanti akan menjadi kitab suci pengikutku tidak ada seperti itu tetapi apa yang ditekankan oleh Yesus ya meneladani kehidupannya tetapi di kemudian hari ya para rasul ini sekitar tahun 50-an 60-an itu merasa perlu ada sesuatu yang harus ditulis tentang Yesus karena apa muncul aliran-aliran sesat ya monositisisme misalnya arianisme misalnya Nestorianisme misalnya Ebionisme misalnya semua muncul aliran sesat yang mencoba menyeleweng terhadap ajaran para rasul yang disampaikan secara lisan itu maka diadakanlah suatu kesamaan ya suatu kesepakatan supaya menulis sesuatu supaya tidak mudah diselewengkan lagi ya jadi Yesus tidak pernah memerintahkan para rasul pun untuk percaya kepada sebuah buku demikianpun Yesus tak pernah memerintahkan para muridnya untuk menulis sebuah buku karena itu sewaktu hidupnya para rasul harus diakui bahwa tidak ada yang namanya kitab suci dalam arti disini adalah perjanjian baru ya baru sekitar tahun 50-an 60-an lah ketika sebagian besar dari para rasul itu ada yang sudah wafat tentunya rasul Paulus rasul Petrus rasul Yohanes masih masih hidup nah sekarang kita lanjutkan nah oleh sebab itu terkait tadi yang saya katakan bahwa Yesus itu tidak pernah memerintahkan mulai sebuah kitab suci tapi ada sesuatu yang diletakkan oleh Yesus sebagai dasar atas semua itu ya apa yang didirikan oleh Yesus yaitu gereja sebagai pilar dan dasar dari sebuah kebenaran ya gereja dan ya gereja sebagai pilar dan dasar sebuah kebenaran itu yang didirikan oleh Yesus dan diucapkan dalam 2 Timotius 3 ayat 15 oleh Rasul Paulus dan perlu kita lihat juga ya bahwa ya di dalam Matius 28 ya ayat 20 gereja yang adalah pilar dan dasar kebenaran itu dijaga oleh Yesus hingga akhir zaman ya maka dari itu Yesus artinya memberikan mandat kepada penerus para Rasul itu untuk menjaga gerejanya sebagai pilar dan dasar sebuah kebenaran itu maka ketika nanti gereja itu memutuskan mana kitab yang sesungguhnya diajarkan para Rasul dan mana yang tidak disitulah gereja berperan menentukan sesuai dengan yang diwariskan oleh para Rasul untuk menentukan kitab suci mana yang masuk di dalam kanon karena apa di jaman itu banyak tersebar injil injil palsu maka gereja selalu mengacu kepada para Rasul yang diajarkan sejarah lisan oleh para Rasul sehingga ketika ditemukan tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan ajaran para Rasul maka mereka berhak membuang siapa yang berhak membuang dalam konteks ini adalah gereja dan gereja di sini di dalamnya ada para usku para imam yang kita kenal dalam gereja katolik sebagai hirarki nah bapak ibu saudara saudari lalu bagaimana selanjutnya ya dikatakan seperti ini ya pada awalnya ya pada awalnya gereja ya dimana kitab suci belum ada ya umat Kristen percaya pada pengajaran para Rasul yang menjadi dasar iman mereka yang mana disebut oleh gereja sebagai tradisi suci dan bapak ibu kalau membaca kitab suci dengan teliti terutama ketika setelah Yesus naik ke surga bapak ibu di dalam kisah para Rasul dua ya disitu diceritakan bagaimana para Rasul itu berkumpul dan mendengarkan pengajaran dari para Rasul pengajaran ini yang disebut sebagai tradisi suci bapak ibu di dalam kisah para Rasul itu dikatakan setiap hari mereka berkumpul memecah-mecahkan roti dan mendengarkan pengajaran dari para Rasul disitu tidak diceritakan para Rasul membacakan salah satu ayat dari Injil karena apa saat itu masih memakai cara paralisan maka dikatakan disitu pengajaran dari para Rasul dan pengajaran itu yang kemudian hari disebut sebagai tradisi suci maka kalau ada orang yang salah paham dengan kata tradisi suci hendaklah kamu pahami di dalam Alkitab itu disebutkan tentang itu pengajaran para Rasul itu bukan dalam arti perjanjian baru yang kamu pegang saat ini di abad ke-21 ini bukan itu tapi pengajaran lisan pengajaran para Rasul mereka mendengarkan lalu memecah-mecahkan roti itu sudah menjadi tradisi itu yang diwarisi oleh gereja katoli ketika misah bapak ibu mendengarkan pengajaran kemudian memecah-mecahkan roti itu tradisi pengajaran itu belum ada Injil yang kamu pegang saat ini karena Injil yang kamu pegang saat ini baru menjadi kitab suci sekitar tahun 50-an ketika sebagian dari para Rasul yang tadi sudah wafat hanya kira-kira yang ada adalah murid-murid mereka dan sebagian para Rasul misalnya Petrus, Paulus, dan Yohanes Nah sehingga tradisi suci tadi ya Bapak Ibu itulah yang diwarisi yang kemudian dibukukan seperti misalnya ya Bapak Ibu istilah-istilah seperti tritunggal api penyucian dan lain sebagainya itu berasal dari tafsiran terhadap kitab suci dari Bapak gereja Nah Bapak gereja di sini harus dipahami mereka adalah penerus dari para Rasul itu penerus dari para Rasul itu yang kemudian mengajarkan apa yang mereka terima dari para Rasul itu yang mereka teruskan misalnya Polikarpus Santo Clemens dari Roma misalnya Paus yang menjadi Paus tahun 88 sampai tahun 99 misalnya mereka mereka ini mewariskan meneruskan pengajaran dari para Rasul ini sehingga tidak terputus ya nah sehingga di zaman mereka inilah ada kitab-kitab itu di zaman banyak para Rasul yang sudah wafat ya banyak para Rasul yang sudah wafat lalu murid-murid mereka di zaman murid-murid mereka inilah kitab suci itu dibukukan murid-muridnya para Rasul hanya tiga kurang lebih yang masih hidup saat itu karena Rasul Petrus pun wafat tahun 67 dan Rasul Yohanes sekitar tahun 90-an wafatnya ya 95-an sehingga apa yang tadi sudah mulai dikumpulkan itulah yang diteruskan oleh murid-murid mereka ini hingga sampai akhir abad ketiga menuju awal abad keempat disitulah perjalanan pengkanonan kitab suci yang kemudian terakhir dikanon diputuskan oleh paus damasus pertama yaitu paus ke-37 ya maka jangan heran kalau istilah-istilah atau pemahaman-pemahaman tertentu tidak ada sedikitpun ditulis dalam alkitab bukan karena tidak ada ajaran itu tetapi ajaran itu ketika kitab suci perjanjian baru sudah dibukukan ajaran itu tidak masuk ke dalam perjanjian baru itu tidak masuk ke dalamnya karena sudah duluan dibukukan nah maka dari itu itulah yang disebut sebagai tradisi suci bagian-bagian yang tidak masuk di dalam alkitab tetapi sudah menjadi pengajaran dari para rasul kita lanjutkan ya nah bapak ibu tentang tradisi suci tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam kitab suci tradisi suci itu pernah dibahas oleh rasul polus ketika dia membahas tentang parodosis ya parodosis ya yaitu tradisi lisan dan tertulis rasul polus mengatakan dalam tesalonika 2 ayat 15 sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami baik secara lisan maupun secara tertulis kalau anda percaya bahwa ini adalah suatu ajaran yang sesungguhnya atau firman Tuhan tentu anda menerima bahwa ada ajaran lisan yang sampai saat ini belum ditulis di dalam alkitab termasuk tentang tritunggal itu tidak ada penjabaran langsung dalam alkitab dan juga anda mengakui bahwa ada ajaran tertulis dan ajaran lisan tadi ada sebagian yang sudah ditulis dibukukan yang disebut sebagai dokumen dokumen gereja sudah dibukukan ada juga sebagian yang tidak dibukukan terutama pada masa sekarang ya Bapak Ibu dalam tulisan-tulisan dalam dokumen-dokumen gereja setelah masa-masa abad kelima ke enam dan seterusnya itu mulai ditulis misalnya penjabaran tentang alatri tunggal itu ada dalam katekisme gereja katolik dan tentunya kalau Anda cari di dalam Alkitab penjelasannya detailnya ya tidak ada karena itu masuk di dalam tafsir masuk ke dalam tafsir atau ajaran lisan para rasul yang tidak masuk di dalam PB maka harus mau tidak mau kita mengakui ada ajaran lisan dan tertulis bagaimana misalnya kalau Anda tidak mengakui ajaran lisan contoh saya bertanya misalnya tolong jelaskan pada saya tentang ajaran alatri tunggal mau sampai botak juga Anda tidak menemukan penjabarannya di dalam Alkitab adanya ada di dalam dokumen-dokumen gereja sekarang penanyaannya apakah dokumen-dokumen gereja itu kita ragukan keasliannya tidak karena apa karena dokumen-dokumen gereja itu ditulis oleh penerus dari para rasul semisalnya tadi yang saya sebutkan Polikarpus Clemens dari Roma yang hidup sejaman dengan para rasul pernah membahas tentang itu itu artinya pada masa para rasul sudah ada itu ajaran itu juga dalam 1 Korintus 11 ayat 2 misalnya rasul Paulus mengatakan kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu ya perlu diperhatikan bapak ibu ketika rasul Paulus datang mengunjungi umat di Roma ke Korintus kemana dia itu tidak membawa suatu kitab ya tidak membawa suatu kitab tetapi dia memberikan pengajaran secara lisan makanya di dalam surat ini dia mengatakan berpegang teguh pada ajaran yang kuteruskan kepadamu ini kan suratnya rasul Paulus yang ada dalam injil yang kita pegang itu yang disebut Korintus itu kan suratnya rasul Paulus pertanyaannya pengajaran mana yang dimaksud itu ajaran mana yang diteruskan kepada para umat itu nah ini kita bisa temukan kita bisa temukan kalau kita membaca secara detail apa yang diteruskan oleh rasul Paulus misalnya bapak ibu dalam satu Korintus itu ada tulisan rasul Paulus tentang perayaan perayaan rasul Paulus mengulang perjamuan kudus yang dilakukan oleh Yesus ya sehingga rasul Paulus di dalam Korintus juga mengatakan kalau tidak salah juga satu Korintus sebelas juga tapi ayatnya adalah sebelas ayat 23 sampai 29 rasul Paulus mengatakan yang aku teruskan kepadamu yaitu ketika pada malam sebelum Yesus dikhianati ia mengambil roti mengucap syukur ia mengambil cawan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya ya itu yang diteruskan oleh rasul Paulus dan juga ada yang lain-lain tetapi yang saya kutip tadi adalah karena ada kata-kata rasul Paulus meneruskan suatu ajaran yang dia baca yang dia dengarkan dari para rasul bahwa pada malam ia akan dikhianati ia mengucap mengambil roti mengucap syukur membagikannya kepada para murid dan itu ternyata ditulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 silahkan Bapak Ibu nanti baca itu berbicara tentang Ekaristi berbicara tentang ibadah Misa dalam gereja katolik yang diteruskan saat ini nah ajaran itu yang dipegang teguh ya ajaran itu yang dipegang teguh dan ajaran ajaran lainnya yang saat itu tentunya banyak yang belum tertulis ketika hidup ketika rasul Paulus masih hidup karena rasul Paulus diperkirakan wafat tahun 67 sementara sementara injil-injil yang kita pegang saat ini ya tadi perkiraannya tahun 50 menuju 70 atau 60 menuju 70 baru final atau baru ada kitab-kitab itu sehingga ya sehingga kita harus melihat secara sesungguhnya sejarah kitab suci itu tidak bisa serta-merta kita mengatakan oh pada abad pertama itu langsung ada itu perjanjian baru oh tunggu dulu itu ada sejarahnya nah maka dari itu Bapak Ibu tradisi suci dan kitab suci itu berhubungan erat sekali dan terpadu sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah Tuhan yang sama dalam Dei Verbum 9 kedua-duanya menghadirkan dan mendaya gunakan misteri Kristus di dalam gereja yang menjanjikan akan tinggal bersama orang-orangnya sampai akhir zaman jadi gerejalah yang menentukan gereja yang menentukan mana Injil yang sama dengan yang diajarkan secara lisan oleh para rasul mana yang bukan gereja yang menentukan itu melalui para uskup yang hidup pada waktu itu jadi tidak ada yang gedebuk jatuh dari langit kita harus jujur dengan sejarah kita tidak boleh membungkam sejarah nyata-nyata di depan mata kita sejarahnya kalau ada yang mengelabui itu perlu dipertanyakan kekristenannya apalagi ada yang mengatakan oh tidak ada sejarah pengkanonan waduh ngeri sekali itu berarti membohongi publik pada nyata-nyata ada sejarah kanon ya oke bapak ibu kita lanjutkan nah bapak ibu maka dari itu bagaimana sejarah-sejarah begini nah ini adalah kisah selanjutnya terkait kitab suci itu ada alasan tulisan-tulisan atau ajaran-ajaran lisa dari para rasul itu dikumpulkan menjadi kitab suci ada alasannya bapak ibu jadi tidak terjadi begitu saja ya di awal tadi sudah saya singgung sih sebagian tapi disini lebih spesifik dikatakan seperti ini pada masa awal gereja terdapat sekitar lebih dari makhluk injil termasuk 4 injil yang ada dalam kitab suci sekarang ini yaitu injil matius marcus lukas dan yohanes selain itu ada juga injil lain seperti injil yakobus injil thomas injil ibrani dan lain-lain ada juga 22 buku kitab lain misalnya kitab para rasul kisah paulus dan lain sebagainya banyaknya kitab-kitab injil ini semakin membingungkan umat gereja perdana ya di awal tadi saya singgung karena para rasul sejak abad sejak tahun 33 sampai sekitar tahun 60-an atau 50-an itu memakai lisan mulai bermunculan ajaran-ajaran palsu ajaran-ajaran bohong hoaks yang tersebar termasuk tentang Yesus maka gereja melihat melihat bahwa ini adalah ancaman bagi kita apalagi ada 50-an injil-injil yang tersebar dan memuat isi yang bertentangan dengan yang diajarkan para rasul yang termuat di dalam injil matius marcus lukas dan yohanes maka para rasul mulai mengumpulkan ajaran lisan para rasul itu mungkin menanyakan kepada para muridnya atau menanyakan kepada rasul petrus atau rasul-rasul yang masih hidup mereka bertanya apakah injil Thomas ini benar mungkin mereka tanya ya bapak ibu ya tanya ini benar gak sih isinya kok dalam injil Thomas itu ceritanya kok beda seperti yang kami terima secara lisan dari para rasul nah mungkin para rasul waduh ini ngeri kok ajarannya seperti ini para rasul kan seharusnya mengajarkan begini misalnya murid-murid para rasul menjawab seperti itu ada atau para rasul yang masih hidup menjawab waduh ini tidak benar ini injil Thomas ini injil Ibrani ini injil Yaakobus ini tidak benar ini kok mengajarkan Yesus tidak disalib kok mengajarkan Yesus itu hanya pinsan saja di atas salib wah ini berarti ini tidak benar maka dari itu dimulailah penulisan atau pengumpulan terhadap ajaran dari para rasul yang disampaikan lisan tadi yang kita kenal di abad ke-21 ini sebagai injil Matthews injil Markus injil Lukas dan Yohanes mengapa 50 injil yang lain dan kitab-kitab yang lain tidak dimasukkan sebagai injil juga karena berkentangan sama sekali dengan apa yang diajarkan oleh para rasul salah satunya tadi sudah saya sebutkan Bapak Ibu misalnya dalam injil Thomas ini dipakai oleh aliran sesat gnostisisme dan di dalam injil Thomas ini memuat dan aliran gnostisisme ini muncul sekitar akhir abad ke-2 dan mengajarkan bahwa Yesus tidak pernah disalib yang disalib adalah Judas atau Simon dari Kirene nah ini kan bertentangan maka gereja harus memutuskan mana yang harus dipegang sebagai ajaran iman sehingga dari 50 injil tadi gereja memutuskan yang benar-benar diajarkan oleh para rasul itu hanya termua dalam 4 injil dan ya dalam surat-surat rasul petrus rasul paulus rasul yakobus wahyu kepada yohanes dan lain sebagainya ternyata hal yang masuk dalam injil yang kita pegang sekarang itulah yang dianggap oleh para rasul dan murid-murid para rasul sebagai kitab yang benar-benar menceritakan fakta yang sesungguhnya maka semua yang lain itu dibuang bisa dibayangkan kalau orang yang selalu berkata tidak ada sejarah kanun itu bisa dibayangkan sekarang ini ada berapa injil bapak ibu ada berapa aliran bapak ibu mungkin ada aliran sesat yang muncul saat itu kalau para rasul dan murid-murid para rasul tidak tegas terhadap sebuah ajaran maka dari itu orang yang menyebarkan hoaks yang mengatakan kanon kitab suci itu tidak ada atau kitab suci mengkanon dirinya sendiri atau Yesus mengkanon kitab suci itu adalah bohong jadi jangan mengajarkan kebohongan kita harus jujur dengan sejarah akhirnya akhirnya para rasul karena masalah masalahnya yang muncul itu dengan munculnya aliran sesat itu maka dibuanglah semua injil-injil lain itu yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul selanjutnya selain aliran-aliran sesat tadi muncul judah juga di dalam injil-injil itu injil-injil palsu itu itu ternyata banyak banyak yang bertentangan bahkan menolak keempat injil yang kita pegang dan juga ajaran para rasul yang ada dalam surat-surat ada surat pastoral misalnya surat pastoral Yaakobus bertolak belakang semua misalnya Bapak Ibu diantara injil dan kitab-kitab itu ada juga yang isinya sangat bertentangan dengan ajaran para rasul seperti ajaran arius ya ajaran arius yang muncul sekitar pertengahan abad keempat ya tahun 325 dan juga Nestorius tahun 381 kalau tidak salah ya Bapak Ibu dan ada 380 21 ya konsili Alexandria konsili Nikea tahun 325 konsili Konstantinopel 381 dan ajaran-ajaran ini bertentangan Bapak Ibu yang mengatakan Yesus itu bukan ilahi firman Allah itu bukan Allah misalnya Apolinaris Yesus itu bukan manusia katanya lah sementara para rasul mengajarkan Yesus sungguh-sungguh manusia lah Ingil Yohanes bab 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia jadi kita tidak bisa membantah kemanusiaan Yesus untuk menekankan keilahiannya kita harus tekankan kedua-duanya bahwa Yesus sungguh ilahi dan sungguh manusia lalu Makedonis misalnya Bapak Ibu mengatakan roh kudus itu bukan Allah lah kitab suci mengatakan roh kudus itu adalah Allah lah terus gimana kita membantah ini kalau tidak ada yang tertulis gak bisa kan secara akademis pun kalau kita hanya mengatakan sesuatu tanpa dasar ya orang yang mendengarkan pun tidak akan memegang itu maka dari itu gereja menetapkan mana kitab yang harus dipegang karena ada injil-injil yang lain yang mengajarkan ajaran lain termasuk yang mengajarkan Yesus tidak disalib termasuk yang mengajarkan Yesus hanya pinsan disalib termasuk yang mengajarkan Yesus itu hanya utusan saja hanya nabi saja dari Nasaret maka harus dibantah itu semua karena sumber-sumber mereka sudah ada maka gereja harus menentukan sumbernya sendiri sehingga umatnya tidak kacau balau pemahamannya jadi ada sejarahnya kenapa harus terjadi itu ya Bapak Ibu jadi itu harus ada nah selanjutnya Bapak Ibu kita akan melihat ya selanjutnya seperti apa karena kemunculan banyak aliran sesat tadi gereja menjawab gereja menjawab pergumulan umat pergumulan umat itu dijawab oleh gereja melalui tindakan yang nyata tindakan nyatanya apa ya harus menentukan yang mana yang harus dipegang oleh gereja itu menentukan injil yang mana yang harus dipegang surat-surat yang mana yang harus dipegang seperti yang kita pegang sampai saat ini nanti nah apa saja yang ditentukan oleh gereja gereja katolik akhirnya memutuskan untuk menyeleksi beberapa kitab yang menunjukkan keaslian pada ajaran para rasul dan yang betul-betul penuh inspirasi inilah yang nantinya disebut sebagai kanon sarana untuk mengukur keaslian dan kebenaran kitab suci dengan demikian dapat dikatakan bahwa injil datang dari gereja dan bukan gereja datang dari injil atau bahasa sederhananya begini ajaran yang diajarkan oleh kita sampai saat ini itu ditentukan oleh gereja yang di dalamnya adalah para uskup para imam yang menentukannya bukan serta merta ada begitu saja karena apa ya dokumen yang kita pegang saat ini adanya pun karena tantangan tantangan dari ajaran ajaran palsu ajaran ajaran sesat karena ada tantangan itulah terbuat namanya injil terkumpul yang namanya injil dan surat surat nah dalam konteks inilah kita bisa mengatakan bahwa tanpa gereja bapak ibu pasti tidak suci seperti yang ada sekarang kenapa kalau gereja tidak bertindak pada saat itu maka otomatis yang tersebar sampai sekarang itu ya tadi injil Thomas tadi atau injil Judas tadi yang mengatakan Yesus itu hanya pinsan di atas salib Yesus itu tidak di salib itu yang tersebar seharusnya kalau gereja tidak bertindak untuk menentukan atau menyampaikan mana yang sebenarnya mana yang benar mana yang harus diikuti oleh umat maka sangat durhaka orang yang mengatakan tidak ada jasa gereja dalam menentukan kita suci durhaka para uskub mati-matian menolak ajaran sesat itu pada abad-abad awal dengan menegaskan ajaran yang benar mati-matian mereka lah sekarang kamu yang ada alirannya abad ke-16 17 18 19 20 21 mengatakan tidak ada pengkanonan kitab suci wahai kamu mereka bapak-bapak gereja para rasul murid para rasul bapak gereja berjuang mati-matian untuk menentukan menentang ajaran sesat itu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang kita kenal saat ini sebagai injil atau surat-surat jadi tidak ada kitab suci itu tanpa gereja menentukannya mana yang sesungguhnya ajaran yang diajarkan para rasul sejak abad-abad kalau tidak ditentukan maka pada saat ini injil-injil yang saya sebut tadi yang lima puluhan itu itu yang tersebar di Indonesia bahkan di seluruh dunia mungkin bukan injil yang kamu pegang sekarang selanjutnya bapak ibu kita akan melihat ya nah ini adalah salah satu ya salah satu kisah yang mungkin pernah kita dengar mungkin juga tidak pernah kita dengar ya saya agak hitamkan sedikit supaya kelihatan melawan gnostik misalnya bapak ibu ini tahun seratus delapan puluh bapak ibu ya tahun seratus delapan puluh berarti kanon kitab suci belum selesai belum selesai kanon kitab suci tapi sudah ada uskup yang melawan aliran gnostisisme sudah ada uskup yang melawan siapa dia uskup ireneus dari lion uskup ireneus menulis karya berjudul penyingkapan kedok dan sanggahan terhadap pengetahuan yang pura-pura jadi belum selesai kanon kitab suci tapi para uskup yang saya sebut ini salah satunya adalah uskup dari lion bernama ireneus itu sudah menulis buku untuk melawan gnostisisme yang mengatakan yesus tidak disalib ya selain tindakan itu yang melawan dengan tulisan ya jadi kita harus berbangga bapak ibu ternyata para bapak gereja kita itu sudah mahir menjadi seorang sastrawan penulis besar pada abad-abad awal selain itu apa yang dilakukan mereka membentuk kanon tadi bapak ibu mereka membentuk kanon kitab suci membentuk dasar-dasar yang menentukan suatu tulisan itu bisa dikatakan sebagai benar sebagai warisan para rasul atau bukan maka gereja menentukan kanon dikatakan begini gereja sudah mempunyai perjanjian lama sebagai ukuran bagi kepercayaan dan kehidupan anggota-anggotanya lalu yang belum punya apa perjanjian baru dikatakan begini gereja menentukan kitab mana yang benar-benar berasal dari murid Tuhan akhirnya akhirnya empat kitab injil matius marcus lukas dan yohanes surat-surat rasul paulus kisah para rasul surat kepada orang ibrani dan wahyu kepada yohanes masuk dalam kanon atau pedoman atau tongkat masuk di dalam pengkuran sebagai suatu kitab yang benar sehingga gereja itu mengenal batas-batas perbedaan ajaran gereja dengan ajaran sesat karena apa Bapak Ibu pada saat itu ajaran sesat juga mengaku Kristen Gnostisisme itu juga mengaku mereka Kristen tapi ajarannya sesat dengan adanya kanon gereja melihat batas perbedaan ajarannya dengan ajaran sesat yang bermunculan termasuk Gnostisisme termasuk Ebionisme termasuk Kolibirianisme termasuk Arianisme Makedonius jadi gereja bisa melihat oh kalau ada ajaran yang melenceng seperti ini batas ajaran kita di sini kalau dia mengajarkan ini berarti itu salah itu bisa dilakukan kalau sudah ada kanon maka kanon itu harus dibuat oleh para uskup saya ulangi para uskup Bapak Ibu maka Bapak Uskup orang-orang dulu itu berjasa besar dalam pengkanonan kitab suci dan melawan aliran sesat jangan lupa diri aliranmu baru muncul kemudian kamu lupa diri kamu lupa diri tidak tahu sejarah seperti kacang lupa kulitnya maka dari itu lihat sejarah jangan hanya ngomong di bangku kuliah STT atau di sekolah tinggi mana kamu ngomong oh kanon kitab suci itu tidak ada kitab suci mengkanon dirinya Yesus mengkanon kitab suci para rasul mengkanon kitab suci oh tidak itu ada prosesnya sejak abad pertama sampai sekitar abad keempat yang terakhir itu tahun tiga ratusan lapan puluhan yaitu ketika zaman paus damasus pertama paus ke 37 pengkanonan sudah dimulai pada jaman jaman paus pertama yaitu rasul petrus linus kletus dan seterusnya clemens dan seterusnya clemens itu santo clemens dari roma itu menjadi paus tahun 88 sampai 99 makanya dalam gereja katoli jelas jelas runut jadi tidak sembarangan ngomong orang mengatakan ini itu apalagi ada satu toko pendeta yang mengatakan oh tidak ada kanon kitab suci itu saya sebut saja namanya disini Joshua Tehu Suhento Liao itu mengatakan kitab suci itu terkanon sendiri tidak ada jasa dari bapak gereja kamu dari mana sejarahmu seperti itu nyata-nyata sejarah ada kok kisahnya ada kok jejaknya kamu baru muncul kemudian kok ngomong begitu mengajarkan itu membohongi publik gak boleh dong harus jujur kita dengan pengajaran itu jangan berbohong dalam suatu pengajaran berikan yang sesungguhnya jangan hanya karena kamu cari umat cari muka atau cari apapun kamu mengelabui menutup sejarah jangan sampai seperti itu nah jadi yang dibuat pertama tadi bapak ibu supaya membedakan ajaran sesat dan ajaran yang benar para uskup itu membuat kanon kitab suci dan para uskupnya melawan dengan tulisan-tulisan sekarang kita lihat selanjutnya apa yang perlu dibuat selain kanon kitab suci yang dibuat adalah tanda kutip disitu saya berikan uskup jadi ada suatu keyakinan jemaat perdana ya bahwa uskup-uskup itu adalah penerus atau pengganti para rasul saya sudah sebutkan tadi bapak ibu ya salah satu uskup sekaligus paus yang hidup di jaman rasul yohanes adalah uskup klemens dari roma dan uskup smirna yaitu polikarpus dan uskup linus yang juga paus kedua kletus juga klemens juga dan seterusnya mereka itu diyakini oleh gereja perdana sebagai pengganti dari rasul-rasul sehingga gereja perdana itu tidak mudah mengikuti angin lalu atau rupa-rupa ajaran sesat mereka harus mendengarkan para uskup yang dikandang sebagai pengganti para rasul itu yang diwarisi oleh gereja katolik sampai sekarang tidak terputus uskup-uskup dipandang sebagai pengganti para rasul sehingga suatu ajaran itu dipandang benar bukan karena kata si A bukan karena kata si B bukan karena CDE bukan tapi karena ajaran itu berasal dari uskup-uskup tentunya bukan hanya satu orang disitu saya mengatakan uskup-uskup yang kita kenal dalam iman katolik ada yang namanya perkumpulan uskup yang menjaga keaslian iman gereja katolik menguji di Roma mereka ada di Roma saya lupa namanya mereka bidangnya itu adalah kongregasi untuk apa namanya untuk mempertahankan atau untuk menjaga keaslian iman ya mereka ada kongregasinya itu uskup-uskup itu dan juga uskup-uskup di tempat kita masing-masing karena ajaran yang disampaikan para uskup itu pastinya berasal dari paus yang adalah juga uskup Roma dan karena uskup Roma dianggap sebagai pemimpin dari semua uskup maka mereka semua adalah pengganti dari para rasul sehingga ajaran yang diucapkan secara ekskatedra ya ekskatedra disini dengan mengatakan dia berucap terkait iman dan moral itu berkaitan dengan kedudukannya sebagai pengganti Petrus maka wajib diakui oleh gereja semesta maka dengan demikian meminimalisir kesesatan karena apa karena para uskup yang memegang tampu penafsiran ajaran ajaran bukan sembarang orang yang sekolah 3 bulan di STT ini yang sekolah kursus kitab suci berapa bulan lalu mendirikan aliran bukan orang sembarangan itu yang kedua Bapak Ibu selain kanon yang dibuat dibuat juga suatu pernyataan suatu keyakinan bahwa para uskup itu penerus para rasul karena sejak semula sudah ada yang selanjutnya yang saya sebut tadi ya Santo Polikarpus Uskup Smyrna dan saya melihat Bapak Ibu di denominasi lain Santo Polikarpus ini seringkali di dalam buku-buku pelajaran agama di dalam buku-buku mereka selalu membahas beliau ini karena apa karena umurnya 86 tahun ketika dia memperhankan imannya sampai dia dibunuh tetapi pernahkah orang-orang itu menggali tentang orang ini ini yang saya kurang tahu kalau mereka gali maka mereka akan tahu bahwa ini adalah seorang uskup saya kurang tahu mudah-mudahan setelah mendengar live streaming ini nanti kemudian muncul berulang dari denominasi lain menggali tentang uskup ini sehingga tidak ada dusta diantara kita apa itu tidak ada dusta diantara kita bahwa kita harus jujur dengan sejarah ya nah bapak gereja polikarpus ternyata juga pernah membuat pernyataan untuk melawan aliran sesat aliran sesat yang mengajarkan bahwa Yesus itu tidak pernah datang sebagai manusia ya tidak pernah datang sebagai manusia ini juga ada dalam ajaran Arius ada juga dalam ajaran Manichisme ada juga dalam ajaran Nestorianisme mirip-mirip ajaran-ajaran ini Bapak Ibu hanya saja mereka ada yang lebih spesifik ditekankan tapi yang lain-lain juga begitu hampir mirip-mirip apa yang diajarkan maka Santo Polikarpus yang hidup tahun 69 sampai 155 Masehi itu melawan aliran sesat itu dengan cara apa membuat tulisan apa yang dia katakan barang siapa tidak mengakui bahwa Kristus telah datang dalam daging maka ia adalah antikristus dan barang siapa tidak mengakui rahasia salib maka ia adalah jahat dan ia yang berpegang pada firman Tuhan menurut keinginannya sendiri barang siapa berkata bahwa tidak ada kebangkitan dan penghakiman maka ia adalah anak sulung iblis coba Bapak Ibu uskup polikarpus ini sangat tegas melawan aliran sesat dan ternyata di dalam Injil bukan dalam Injil Bapak Ibu dalam surat satu Yohanes yang membahas tentang antikristus itu terkait dengan tulisan polikarpus ini Bapak Ibu terkait Bapak Ibu karena di dalam surat ya rasul Yohanes itu atau satu Yohanes dua kalau tidak salah ayat dua puluh berapa saya agak lupa Bapak Ibu tetapi saya mengingat isinya ya disana dikatakan bahwa antikristus itu adalah menolak Yesus pernah datang sebagai manusia ternyata ajaran santopoli karpus itu sama yang disampaikan dalam surat satu Yohanes itu tentang antikristus ciri-cirinya adalah tidak mengakui bahwa Yesus pernah menjadi manusia lalu tidak mengakui rahasia salib atau menolak penyaliban Yesus dikatakan oleh santopoli karpus mereka adalah pembuat kejahatan ya lalu dia mengatakan yang menafsirkan kitab suci sesuka hatinya juga dikatakan jahat juga oleh santopoli karpus kenapa Bapak Ibu karena aliran-aliran sesat saat itu yang mengaku kristiani juga tetapi mengajarkan aliran sesat maka itu bisa terjadi karena mereka menafsir sesuka hatinya selanjutnya juga ada aliran yang mengatakan kebangkitan itu tidak ada penghakiman di akhir zaman itu tidak ada ya oke oke maka itulah anak sulung iblis kata santopoli karpus ini murid rasul yohanes bapak ibu dan kemungkinan besar ini bukan kemungkinan besar lagi tapi pada waktu rasul yohanes masih hidup polikarpus ini ada mungkin mereka pernah berjumpa bahkan ada dokumennya pernah mereka berjumpa ya pernah mereka berjumpa karena rasul yohanes itu wafat tapi saya katakan sekitar tahun 90-an maka otomatis pasti mereka berjumpa dan rasul yohanes pernah memberikan pengajaran kepada santopoli karpus puskup smirna tadi ada yang cek smirna itu dimana ya kalau dalam peta kita saat ini smirna itu kurang lebih ada di turki ya ada sekitar turki ya pada jaman modern sekarang itu yang disampaikan oleh santopoli karpus kita lanjutkan agak panjang bapak ibu tetapi harus dijelaskan nah selanjutnya disini dikatakan gereja gereja katolik yang mengumpulkan tulisan-tulisan yang berserakan dan menjadikannya kitab suci seperti yang sekarang ini bagaimana kita memahami itu dikatakan dalam katekismus gereja katolik 120 ya dikatakan atau ditegaskan tentang kitab yang kita pegang saat ini ya dalam katekismus gereja katolik 120 dikatakan seperti ini saya bacakan bapak ibu dalam tradisi apostolik gereja menentukan kitab-kitab mana yang harus dicantumkan dalam daftar kitab-kitab suci daftar yang lengkap ini dinamakan kanon kitab suci sesuai dengan itu perjanjian lama terdiri dari 46 atau 45 kalau Yeremia dan lagu-lagu ratapan digabungkan dan perjanjian baru terdiri atas 27 kitab perjanjian lama yaitu pertama kitab kejadian kitab keluaran imamat bilangan ulangan yosua hakim-hakim rut dua buku samuel dua buku raja-raja dua buku tawarif esra nehemiah dan perlu diingat bapak ibu sejak awal mula deutero kanonika itu ada dalam daftar kitab suci perjanjian lama yaitu tobi yudit ester dua buku makame makabe ayub masmur amsal pengkhutbah kidung agung kebijaksanaan salomo yesus sirah yesaya yeremia ratapan baruh yeheskiel daniel hosea yoel amos obaja yunus miha nahum habaku zefanya hagai zakaria maleahi itu perjanjian lama dan semua deutero kanonika yang sering dituduhkan kepada gereja katolik itu sebagai tambahan dari gereja katolik itu tidak benar karena apa sejak abad pertama sejak hidupnya para rasul sudah ada di dalam kitab suci gereja katolik dan para rasul mengenal itu lalu perjanjian baru apa saja ya perjanjian baru yaitu injil menurut matius m surat pertama dan kedua kepada timotius surat kepada titus surat kepada filemon surat kepada orang ibrani Surat Yaakobus, surat pertama dan kedua Petrus Surat pertama, kedua dan ketiga Yohanes Surat Yudas dan Wahyu kepada Yohanes Dan dalam Katekismus Gereja Katolik 120 Sudah ditulis tentang kitab yang harus kita akui sebagai kitab suci Itu pakai titik tidak pakai koma Itu artinya kalau ada yang keluar dari sini Atau mengurangi dari apa yang tertulis di sini Itu artinya mereka berbuat tindakan mengurangi Oke, kita lanjutkan Lalu siapa yang mengumpulkan PB, Bapak Ibu? Apakah jemaat seperti yang diucapkan oleh para pendeta-pendeta Yang belakangan ini mengatakan tidak ada ganon kitab suci? Apakah terkumpul sendiri, dikumpulkan oleh jemaat? Ternyata tidak Jangankan dikumpulkan oleh jemaat Pada waktu itu untuk mendapatkan suatu kepingan tulisan saja Itu sudah besar harganya Karena tercatat pada kulit binatang Pada waktu itu macam-macam ya Bapak Ibu Tetapi mahal Hanya dimiliki oleh bangsawan dan para pemuka agama Maka pada awalnya Siapa yang mengumpulkan? Menurut sejarah Berawal dari Melito Ini juga jarang dibahas di gereja-gereja lain ini Sehingga ini Banyak orang yang menuduh sejarah kanon itu tidak ada Mengelabui sejarah Berawal dari Melito Uskup dari Sardis Tahun 170 sebelum Masehi Yang mencoba untuk memiliki sebuah kanon Tentang kitab suci perjanjian lama Namun Karena ada kesulitan dalam daftar besar kitab-kitab yang beredar pada waktu itu Maka usaha ini tidak berjalan dengan lancar Meskipun usaha ini tidak berjalan dengan lancar Ada kelanjutannya Ada kesinambungannya dengan apa yang diperbuat Oleh para uskup lain atau Para pemuka agama Apa yang dibuat? Ini yang dibuat Bapak Ibu Ya Yang dibuat adalah Di bagian pimpinan paus ke-37 Santo Damasus pertama Yang menjadi paus tahun 300an Atau tahun 366-384 Dengan magisterium gereja yang infalible Tidak dapat salah Paus Roma menentukan kitab-kitab yang dimasukkan ke dalam kanon kitab suci Dan membuang beberapa kitab untuk tidak dimasukkan ke dalam kanon kitab suci Paus Damasus pertama kemudian memerintahkan Santo Hieronymus Untuk menerjemahkan kitab suci berbahasa Yunani ke dalam bahasa Latin Yang kita kenal dengan nama Vulgata Kitab-kitab yang ditentukan oleh paus Santo Damasus ini Kedalam kanon kitab suci adalah Yang kita pergunakan oleh orang-orang Kristen hingga saat ini Makanya kalau ada orang yang membantang tentang pengkanonan itulah Saya katakan tadi Bahwa itu adalah kacang lupa kulitnya Selanjutnya Apa yang dilakukan Yang dilakukan adalah ini Gereja Katolik Menerima kitab-kitab Deuterokanonik Yang saya sebutkan tadi Sebagai bagian dari kanon kitab suci perjanjian lama Bapak gereja Origen mengatakan Bahwa di kalangan umat Kristiani telah menggunakan kitab-kitab itu Meskipun para pemimpin Yahudi Tidak menerima secara resmi Gereja di kemudian hari menetapkan pula tulisan-tulisan perjanjian baru Yang dianggap diilhami oleh roh kudus Dan merupakan ajaran yang berasal dari Yesus Baik Deuterokanonika Perjanjian baru juga ditolak oleh orang Yahudi Bahkan dalam kelompok-kelompok Yahudi Ada juga yang menolak kitab-kitab para nabi Karena dalam Yahudi pun pada waktu itu ada aliran-alirannya Ada farisi, ada saduki, ada zelot, dan lain sebagainya Ada juga yang menolak sebagian kitab-kitab itu Ada yang hanya mengakui lima kitab saja Ada juga yang mengakui lima kitab dan juga kitab para nabi Atau ada yang mengakui Katolik dengan alasan ini, itu, ini, itu Pakai dengkul saja Untuk menuduh begini, begitu Padahal kitab Deuterokanonika itu bagian perjanjian lama sudah ada sejak abad pertama Yang menghilangkan itu adalah yang muncul abad ke-16 Dihilangkan karena tidak sesuai dengan teologi yang dia buat sendiri Kenapa ada sejak abad pertama? Karena kitab Deuterokanonika ini Tujuh kitab ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan perjanjian lama dan perjanjian baru Oleh sebab itulah gereja katolik memasukkan ketujuh kitab Deuterokanonika itu dalam kanon kitab suci Seperti yang ditetapkan oleh pos dasus pertama pada tahun 382 Dan juga dalam konsili hipo tahun 393 Dan dalam konsili kartage pada tahun 397 Saya tanya sekarang Aliranmu lebih tua mana? Dengan penetapan ini Mana yang lebih tua? Aliranmu atau penetapan ini? Ya tentu kamu harusnya malu Malulah Masa tahun 300 sudah ada tentang ini Dan bahkan sebelumnya Oke Bahkan sebelumnya Bagaimana kamu membantah nyata-nyata sejarah di depan mata kita sendiri Aneh-aneh saja Kalau ada ajaran seperti itu Dari denominasi tertentu Ya Tahun 300-an sudah ada kok pembahasan tentang Deuterokanonika itu Bahkan sebelum itu sudah ada abad pertama Lah terus sekarang yang menuduh gereja katolim Nah kan dari mana sumbernya? Tidak ada Yang saya lihat dari orang yang membahas-bahas itu Tidak pernah mengutip sejarah Tidak pernah menunjukkan bukti Kapan ditambah Kapan ditambah kapan dikurangi Lah mereka malah bisa kita tunjukkan Dihilangkan secara total dalam kitab suci mereka itu Tahun 1825 Itu jelas Mereka yang mengurangi Kok kita yang dituduh Nah sekarang Kita lanjutkan Itu terkait Deuterokanonika Jadi jangan suka menuduh tanpa data Kasian kalau dibongkarkan Nah terkait perjanjian lama Bagaimana sejarah perjanjian lama Dan terkait dengan pengkanonannya Dikatakan begini Perjanjian lama Sendiri Itu kemungkinan ditulis antara tahun Seribu sampai seratus sebelum masehi Seribu sampai seratus sebelum masehi Kitab perjanjian lama Digolongkan menjadi empat bagian Yaitu Kitab Taurat Pentateuh Kitab Sejarah Kitab Paranabi Dan Kitab Hikmat Bagi teman-teman yang belajar Di bangku kuliah teologi Atau filsafat teologi Pasti akan dibahas soal ini Tentang Kitab Taurat Atau Pentateuh Nanti disana ada Pengajaran tentang Yahwesta Atau Yahwesta Atau Elohista Atau Deuteronomi misalnya Pasti akan dibahas Deuteronomi Nah saya tidak jelaskan terlalu jauh Itu berat Tapi disini saya tunjukkan Pembagian Pada empat bagian Yang diakui Pentateuh itu Yaitu Kitab Taurat Lima Kitab Taurat Lalu Kitab Sejarah Kitab Paranabi Dan Kitab Hikmat Misalnya Kitab Hikmat itu Amsal, Masmur, Kidung Agung Dan lain sebagainya Tetapi Dalam sejarahnya Setelah Yerusalem jatuh pada tahun 70 Para Rabi Yahudi mengadakan Yang namanya Konsili Yang Nia Tahun 90 sampai 100 Untuk menetapkan kitab-kitab yang dianggap Sebagai kitab suci agama Yahudi Para Rabi menetapkan syarat suar kitab Sehingga dapat masuk Dalam kanon mereka Antara lain kitab-kitab itu Harus tertulis dalam bahasa Ibrani Itu sebabnya mereka menolak PB Karena tidak tertulis dalam bahasa Ibrani Sementara mereka menetapkan Harus tertulis dalam bahasa Ibrani Selanjutnya Sementara itu Bapak Ibu Meskipun Deutero Kamnikat tadi Masuk dalam bagian perjanjian lama Tetapi tidak ada dalam bahasa Ibrani Karena kitab ini dipakai oleh orang Yahudi diaspora Karena penetapan tadi harus berbahasa Ibrani Maka di dalam agama Yahudi Otomatis kitab Deutero Kanonika itu ditolak Karena harus berbahasa Ibrani Sementara Deutero Kanonika itu Dalam deep scroll Deep scroll Dan juga penemuan-penemuan laut mati Dalam bahasa Indonesia Ternyata Deutero Kanonika itu sudah ada Dalam perjanjian lama Hanya saja problemnya kepada orang Yahudi adalah Karena berbahasa Yunani Lah Orang Yahudi berbahasa Yunani itu kan orang Yahudi diaspora Perantau Masa karena darah-darah itu dibuang kan? Enggak Lah kalau ada orang yang menolak Deutero Kanonika Kenapa tidak menolak perjanjian baru juga? Karena alasan orang Yahudi itu Ya karena tidak berbahasa Ibrani Makanya mereka tolak Seharusnya Orang yang mengatakan Deutero Kanonika itu tidak Masuk firman Tuhan Seharusnya juga membuang yang berbahasa Yunani Termasuk PB Ya Tetapi perlu diingat Ketujuh kitab Deutero Kanonika Tobi Yudit Kebijaksanaan Salomo Putra Syirah Garuh dan Makabe 1 dan 2 Ditulis dalam bahasa Yunani Para ahli modern mengatakan Bahwa konsiliamnya itu tidak mengeluarkan satu kitab pun secara definitif Atau tidak mengadakan kanu secara baku Jadi kanu Yahudi yang baku itu baru muncul kira-kira 100 tahun kemudian Oleh sebab itu kitab-kitab Deutero Kanonika Masih dibaca Dihormati oleh agama Yahudi Ya Itu perlu kita Kita ketahui Dan perlu kita Dan perlu kita tunjukkan sejarah yang sesungguhnya Jangan menyelewengkan sejarah dong Yang sering terjadi sekarang ini Menyelewengkan sejarah Demi umatnya supaya bertahan Padahal dia berbohong Untuk apa umat itu banyak Tapi yang kamu sampaikan bohong Ya kan Untuk apa Maka dari itu kita harus bicara jujur-jujur dengan sejarah Nah sejarah Sekarang Kita melihat selanjutnya Istilah Deutero Kanonika Ya Istilah Deutero Kanonika Itu kita bisa temukan Ya Ketika kita membaca tentang sejarah Dan kita jujur Dalam membedah sejarah itu Kalau tidak Kita akan memberikan Atau menjelaskan sejarah yang Tidak benar Atau yang bohong Ya Nah Istilah dari Deutero Kanonika itu Sejak kapan ada Ya Sejak kapan Deutero Kanonika merupakan istilah yang muncul setelah abad ke-16 Istilah itu diberikan kepada ketujuh kitab Yang tidak diterima oleh gereja protestan Pada tahun 1534 Martin Luther menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Jerman Pada waktu itu ia mengelompokkan ketujuh kitab Deutero Kanonika Yaitu Yaitu Tobit Yudit Kebijaksanaan Salomo Sirah Baruh Makkabe 1 dan 2 Sebagai apokrifa Sangat memaklumkan kepada pengikutnya Bahwa ketujuh kitab Berguna dan baik dibaca Namun tidak sejajar dengan kitab-kitab lain Ya Nah sekarang yang memberikan label apokrifa bukan para rasul Ya Bukan para rasul loh Bukan bapak gereja loh Tapi orang yang muncul abad ke-16 Memberikan label apokrifa kepada kitab suci perjanjian lama Yang dia sebut sebagai Deutero Kanonika atau apokrifa Aneh bukan? Kalau rasul yang memberikan label itu saya pasti ikuti Atau bapak gereja yang menjadi murid para rasul saya ikuti Tetapi kalau orang yang hadir abad ke-16 saya tidak akan ikuti Karena ada alasan terkait ajaran yang diajarkan Yang bertentangan dengan ketujuh kitab yang ada itu Makanya dia buang Bahkan bapak ibu yang menyedihkan lagi Selain itu ia mengelompokkan kitab-kitab Dalam perjanjian Baru Dia mengelompokkan juga bapak ibu Bahkan nanti di dalam perjanjian baru ada apokrifa juga Ada apokrifa juga Dia mengelompokkan Yohanes, Roma, Galatia, Ephesus, Petrus 1 dan Yohanes 1 Sebagai kitab yang berbicara tentang karya keselamatan Allah Lalu dia mengelompokkan kitab dan surat Yaitu Ibrani, Iyakobus, Yudas, Wahyu Dia mengelompokkan kitab-kitab itu sebagai kitab non-kanonik Atau apokrifa perjanjian baru Nah sekarang lucu kan Lucu Oke Ibu sebentar Nah sekarang lucu bapak ibu Kenapa lucu Masa dia selain membuat apokrifa di perjanjian lama Dia buat juga apokrifa di perjanjian baru Inilah yang saya katakan Ini di kemudian hari akan dipertanggungjawabkan oleh Martin Luther Di hadapan Tuhan Kenapa? Karena dia sendiri yang mengajarkan ini Bukan para rasul Dia mengajarkan Bahwa di dalam perjanjian baru pun ada apokrifa Atau non-kanonik Dan ini dari abad pertama sampai abad ke-16 Itu tidak pernah ada ajaran itu Tetapi munculnya di abad ke-16 Yang mengatakan ada apokrifa dalam perjanjian baru Apa saja apokrifa dalam perjanjian baru Menurut Martin Luther Ibrani Yakos Yudas Wahyu Itu dianggap sebagai apokrifa perjanjian baru Apokrifa perjanjian lama Yaitu Deuterokanonika Aneh Aneh Dia bukan rasul Dia bukan murid para rasul Dia bukan siapa-siapa Lahir pada abad ke-16 Ya hanya karena dia ahli kitab suci saja Tidak terkait dengan para rasul Para rasul tidak pernah membuat ini Muridnya para rasul yang nyata-nyata bersama mereka Tidak pernah membuat ini Ini pertanyaan besar buat kita sebenarnya Kenapa kok bisa perjanjian baru pun Dia membuat karangan baru Mengatakan ini apokrifa Non-kanonik Saya sebenarnya mau bertanya kepada denon sekarang ini Kenapa tidak mengikuti ini Dengan demikian kan ada apokrifa juga Ada Deuterokanonika di perjanjian baru juga kan harusnya Yaitu Ibrani, Yaakobus, Yudas, dan Wahyu Nah ini menjadi Permenungan untuk kita Dan untuk semua orang yang mendengarkan video ini nanti Ya betul Pak PTT Sinaga Saya siapkan kopi karena ini panjang Dan nanti Saya mohon maaf kepada teman-teman Saya tidak memasukkan ini ya Kita dialog maksudnya Karena ini sudah panjang Tetapi semoga ini nanti penjelasannya Apa namanya Jelas kepada teman-teman Ya gulanya tadi habis Saya ke warung dulu sebentar Saya lanjutkan Jadi Ternyata yang membuat Tentang pandangan apokrifa itu Bukan siapa-siapa Bukan para rasul Bukan juga murid para rasul Tapi orang Yang hadir pada abad ke-16 Dengan membawa ajaran barunya Ya Berarti menurut ajaran yang dibawa Pada abad ke-16 Itu ada apokrifa perjanjian lama Dan ada apokrifa perjanjian baru Sekarang Bagaimana pendapat para ahli Dengan kejadian yang dilakukan oleh Martin Luther ini Dengan membuat apokrifa perjanjian lama Membuat apokrifa perjanjian baru Apa Kata para ahli Bukan kata saya Para ahli mengatakan begini Ada beberapa spekulasi sejarawan Yang mengatakan Bahwa Luther Tidak mengeluarkan kitab Yang ia sebut Kitab-kitab non-kanoni Karena faktor politis Sebagian lain mengatakan Bahwa Luther Berhenggali ke iman primitif Yang hanya menerima kitab-kitab Yang ditulis dalam bahasa Ibrani Ini lucu Bapak Ibu Kalau seandainya Dia kembali kepada iman primitif Yang mengharuskan Harus bahasa Ibrani Seharusnya dia juga harus Membuang kitab perjanjian baru Karena menurut sejarah Itu hanya ada Dalam bahasa Yunani Meskipun ada yang mengatakan Dulunya bahasa Ibrani Tetapi dokumen-dokumen awal Atau Apa namanya Dokumen-dokumentar awal Yang kita temukan Ada dalam bahasa Yunani Sementara ada ahli lain Yang mengatakan bahwa Luther itu menyingkirkan Beberapa kitab Karena tidak sesuai dengan Teologi yang ia anut Oleh sebab itu Tindakan yang dilakukan Luther Mengandung konsekuensi Bahwa Luther itu Menghilangkan ketujuh kitab Deuterokanonika Dalam kitab suci protestan Dan juga memberikan label Kepada beberapa kitab Perjanjian baru Sebagai kitab Mengkanonik Atau apokrifa Ini lucu sekali Bapak Ibu Karena sampai sekarang pun Tidak ada yang membuang Apokrifa perjanjian baru Yang dibuat oleh Luther Tapi membuang apokrifa Yang ada di perjanjian lama Seharusnya Kalau mereka konsisten Harusnya membuang Di perjanjian lama Yang disebut Deuterokanonika Juga harus membuang Yang di perjanjian baru Yaitu Ibrani Yakobus Wahyu Harus dibuang Seharusnya Seperti mereka membuang Di perjanjian lama Tapi nyata-nyatanya Mereka tidak konsisten Ini berbicara soal sejarah Bukan menuduh siapa-siapa Nah sekarang Kita lanjutkan Nah terus Bagaimana kisah penghilangan Secara permanen Kitab Deuterokanonika Sementara Kitab Apokrifa perjanjian baru Tidak dihilangkan Secara permanen Bahkan sekarang ini Banyak aliran yang bermunculan Memakai kitab Apokrifa perjanjian baru Itu untuk Menuduh-nuduh katolik Misalnya mereka mengutip Kitab Wahyu Menuduh katolik Sebagai antikristus Aneh kan Padahal Mereka tidak membuang Itu kan Apokrifa Menurut Luther Ya Kitab Yakobus Ibrani dan Wahyu itu Apokrifa Yang mereka hanya buang adalah Yang hilangkan adalah Secara permanen adalah Apokrifa perjanjian lama Yang diajarkan Luther Sementara yang keduanya Tidak dibuang Ini tidak konsisten Sebenarnya Nah Dihilangkan Secara permanen Yang dianggap oleh Luther sebagai Apokrifa itu Pada tahun 1825 Maka disitu dikatakan Secara definitif Dan permanen Ketujuh kitab Deuterokanonika Dihilangkan Pada tahun 1825 Oleh Komite Edinburgh Dari The British Foreign Bible Society Dengan demikian Mulai saat itulah Dalam kitab suci Protestan Tidak ada Deuterokanonika Atau Apokrifa Perjanjian lama Tetapi Masih ada Sampai sekarang Apokrifa Perjanjian baru Tidak konsisten Sehingga Dengan demikian Kita dapat Membuktikan Secara historis Bahwa gereja Protestan Yang mengurangi Ketujuh kitab Dalam kitab suci itu Bukan katolik Yang menambah Menguranginya Kapan Secara permanen Tahun 1825 Karena apa Pada tahun-tahun Sebelumnya Ada Ini tadi Ada Bapak Ibu Ya Ini Dalam edisi Ya Edisi King James Version Ya Ini saya sudah tulis Di sini Dalam edisi King James Version Tahun 1611 Itu masih ada Deuterokanonika Dalam kitab suci Gereja Protestan Dan juga Dalam Edisi Gutenberg Bible Tahun 1546 Masih ada Deuterokanonika Tanpa Mereka Hilangkan Sama sekali Tetapi Setelah Tahun 1825 Semua Dihilangkan Secara Permanen Baru Akhir-akhir Ini Ya Lembaga Alkitab Indonesia Kembali Lagi Kerjasama Dengan Gereja Katolik Sehingga Ada Kitab Suci Yang Memuat Deuterokanonika Tetapi Secara Nyata-nyatanya Kitab Suci itu Hanya dipakai Oleh Gereja Katolik Dan Beberapa Teman-teman Protestan Yang ingin Belajar Tentang Kitab-kitab Itu Lalu Lalu Bagaimana Adakah penulis Injil Mengaku Rasul Dan Mengaku Kitab Yang ditulis Itu Suci Hampir Tidak Ada Ya Hanya Temukan Dalam Tradisi Para Rasul Tentang Siapa Yang Menulis Injil Tentang Siapa Yang Mencatat Kitab Suci Itu Ya Maka Saya katakan Tidak ada Satupun Catatan Dalam Injil Mengenai Pengakuan Penulisnya Bahwa Yang dia Tulis Itu Adalah Kitab Suci Tradisi Yang Berasal Dari Tahun 60-an Lah Yang Memberikan Keterangan Bahwa Markus Itu Tulis Petrus Matius Itu Rasul Sang Pemungut Cukai Lukas Itu Rekan Kerja Rasul Paulus Dan Injil Yohanes Itu Ditulis Oleh Rasul Yohanes Bahkan Ada Yang Mengatakan Mungkin Juga Para Muridnya Seperti Rasul Petrus Dia Mempunyai Curutulis Markus Jadi Bukan Petrus Yang Langsung Menulis Jadi Penulis Tradisi Yang Mengatakan Seperti Tadi Yang Poin Kedua Itu Adalah Seorang Uskup Juga Siapa Uskup Itu Uskup Dari Hierapolis Yang Bernama Papias Yang Hidup Tahun 60 Sampai 130 Jadi Kita Tidak Bisa Menyangkal Sejarah Bahwa Ada Jasa Jasa Mereka Dalam Pengkanonan Kitab Suci Dalam Pengetahuan Yang kita Dapat Hingga Saat Ini Dan Bapak Ibu Terkait Tadi Deuterokanonika Yang Dikatakan Atau Untuk Menjawab Orang Yang Mengatakan Bahwa Tidak Pernah Dikutip Oleh Para Rasul Oh Itu Tidak Benar Bahkan Yesus Pun Mengucapkan Apa Yang Diucapkan Oleh Penulis Kitab Deuterokanonika Itu Contoh Dan Juga Para Rasul Yang Lain Bapak Ibu Contoh Bapak Ibu Saya Kasih Contoh Sirah 5 Ayat 11 Sampai 12 Dan Yakobus 1 Ayat 19 Sirah 5 Ayat 11 Sampai 12 Mengatakan Hendaklah Cepat Mendengar Tetapi Laun Mengucapkan Jawabannya Jika Engkau Tahu Hendaklah Menjawab Sesamamu Jika Tidak Tarulah Tangan Pada Mulutmu Besar Tidak 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 Kurang Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelum kamu melihat, membaca meneliti lalu melakukan suatu penemuan-penemuan kalau kamu belum melakukan itu berarti ucapan-ucapanmu kosong saya lanjutkan hanya sekitar beberapa slide lagi live ini akan berakhir, ada tiga slide lagi, ini masih terkait dengan deuterokanonika yang sering dikatakan tidak ada kutipan para rasul di dalamnya ini adalah suatu pandangan yang total memutarbalikan fakta kenapa? misalnya saya tunjukkan Yudit 8 ayat 14 ya Bapak Ibu Yudit 8 ayat 14 ternyata juga dikutip oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 Yudit 8 ayat 14 mengatakan seperti ini sebab lubuk hati manusia saja tak dapat kamu selami dan pikiran-pikiran sanubarinya tak dapat kamu mengertinya mana boleh kamu mau menyelidiki Allah yang membuat segala-galanya mengenal budinya serta memahami pikirannya sekali-sekali tidak saudara-saudara janganlah memurkakan Tuhan Allah kita oh iya ada orang yang mengatakan tidak ada sebutan nama Allah di dalam deuterokanonika nah ini ada buktinya ya dikatakan disitu janganlah memurkakan Tuhan Allah kita jadi Anda belum mengerti apa-apa tapi Anda mengucapkan itu berarti Anda harus membaca dulu sebelum ngomong oke nah Yudit 8 ayat 14 ini ternyata dikutip dalam 1 Korintus 2 oke saya perkecil ini supaya kita baca 1 Korintus 2 kurang lebih sama isinya 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 mengatakan begini karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh sebab roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah siapakah gerangan diantara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia demikian pulalah tidak ada yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah jadi 2 ayat ini mengatakan tidak ada yang tahu tentang diri Allah selain roh Allah sendiri manusia tidak tidak mampu menyelidikinya itu pesan yang disampaikan dan pesannya sama oke kemudian pesan-pesan dari saya ya ayat dan pasal dalam kitab suci yang kamu pegang saat ini ya baru diberikan belakangan oleh para uskup juga maka jangan pernah mengatakan tidak ada jasa-jasa para uskup misalnya pemberian ayat dan pasal kitab suci perjanjian baru itu dilakukan oleh uskup Stephen Langton ya itu dilakukan oleh uskup Stephen Langton dan dilanjutkan oleh orang-orang atau uskup-uskup lain kemudian penomoran 10 perintah Allah penomoran ini nomor 1 ini nomor 2 itu dilakukan oleh dua bapak gereja yaitu Santo Agustinus dan Origenes biasanya Santo Agustinus ya yang diurutkan oleh Santo Agustinus itu dipakai oleh gereja katolik dan yang diurutkan oleh Origenes itu dipakai oleh orang protestan dan ortodoks jadi kita jangan lupa sejarah itulah terkait dengan apa yang saya bahas pada saat ini dan Bapak Ibu yang ingin tahu tentang Deuterokanonika belilah buku Romo Victor Indah Sanjaya tentang menelusuri tulisan-tulisan Deuterokanonika yang diterbitkan oleh Lembaga Biblika Indonesia dan juga baca tulisan-tulisan kami di jalapres.com itu adalah sumber-sumber dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan live streaming kali ini dan saya kira apa yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan menambah wawasan kita semua Bapak Ibu Saudara Saudari itulah live streaming saya pembahasan saya pada kesempatan hari ini pada sore hari ini dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu bahwa saya tidak ada dialog-dialog atau memberikan Bapak Ibu masuk ke dalam room tetapi saya berharap Bapak Ibu dengan hadir live chat adalah memberikan semangat bagi saya tujuan saya tidak memberikan kesempatan untuk dialog-dialog karena banyak masukan banyak apa namanya banyak saran dari teman-teman yang mengatakan bahwa terlalu panjang kalau ada dialog-dialog kalau memang apa yang disampaikan itu sudah sangat lengkap atau paling tidak memberikan pencerahan supaya tidak melenceng atau amriar atau orang yang mendengarkannya semakin bingung maka dibatasi saja jamnya sampai jumpa teman-temanku semua yang hadir di live chat dan bagi teman-temanku yang akan melihat video ini di nanti setelah selesai live streaming ini saya berharap supaya video-video ini disebarkan kepada teman-temanku orang-orang yang ingin belajar tentang iman katolik atau kekristianan mari kita jujur dengan sejarah kita jujur dengan kebenaran jangan karena gara-gara kita mempertahankan umat kita maka kita mengajarkan sejarah yang dengkok alias sejarah yang hoaks alias sejarah yang palsu bukan Yesus mengatakan sampaikanlah berita kebenaran salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa salam terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di dalam live streaming ini semoga Tuhan selalu memberkati kita salam selamat menikmati selamat menikmati